Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah cara menutup SKP periode Januari Juni atau semester yang pertama Silahkan login ke TRKnya masing-masing Klik input SKP utama Semester yang pertama Nah ini adalah seseorang kinerja pegawai Untuk guru rata-rata ada 6 yang sudah disediakan oleh sistem Silahkan bapak dan ibu bisa melakukan pengeditan Ada klik tanah pensil di sana Belum diketahui Alokasi waktu untuk periode semester yang pertama adalah Bulan Januari sampai dengan bulan Juni atau 6 bulan Apabila ada yang alokasi waktunya 12 bulan Wajib bapak dan ibu edit Nah selanjutnya adalah tutup SKP semester yang pertama Kemudian klik OK Nah tampilan setelah tutup SKP Maka akan ada 3 tombol Kita klik yang warna biru ya Di tengah Input Sasaran SKP 1 Yang warna biru ya Nah pilih saja yang warna birunya Nah kemudian Sasaran kerja yang sudah diutup akan terlihat seperti ini Nah Bisa diperhatikan setiap tanda pensil itu adalah langkah-langkah untuk melakukan pengeditan Kita cek Nah kita pengisian input realisasi yaitu SKP yang pertama Sekarang ada tombol aksi untuk memasukkan atau meng-input realisasi Nah disini bapak dan ibu wajib memasukkan file yang harus di-upload Ya masukkan saja Nah silakan masukkan realisasi outputnya SKP 1 Waktu Realisasi waktunya berapa Realisasi kualitasnya berapa Kemudian tambahkan file ya File yang ada di laptopnya masing-masing Ya tinggal klik open Maka secara otomatis akan meng-upload Dan jangan lupa klik simpan Bisa diikuti dengan Sasaran kinerja Berikutnya Kita cek lagi Klik tombol aksi yang tanda pensil Kemudian masukkan realisasi outputnya Realisasi waktu Kemudian tambahkan data pendukung Oh iya dan sebagian juga Di SKP ini muncul angka kredit Apabila muncul angka kredit Silakan masukkan Angka kreditnya Setiap Setelah memusukkan realisasi Maka wajib Menekan tombol simpan Begitu pula dengan input realisasi Untuk sasaran kinerja lainnya Mesti diperhatikan adalah Mengenai realisasi waktunya Pastikan realisasi waktu adalah 6 bulan Apabila lebih dari 6 bulan Lakukanlah pengeditan Yang maksimal adalah 6 bulan Karena sampe sasaran yang pertama adalah Mulai bulan Januari Sampai dengan bulan Juni 2021 Setelah lagi diikuti dengan Pengisian realisasi waktu Realisasi output Realisasi kualitas Dan pengisian angka kredit Dan memasukkan File pendukungnya Apabila sudah selesai Input realisasi Maka langkah selanjutnya kita simpan Nah kemudian Kita cek kembali SKPD nya Betul tidak jabatan kita Dengan unit kita Unit kerja kita Sudah selesai Nah kemudian Periodenya Januari sampai dengan Juni Dan edit pula Atasannya Ya atasan ini kita bisa Rubah Bisa edit Nah tinggal memasukkan Kalau atasan penilai Tidak memasukkan Nomor NIP Maka char otomatis Nah disitu ada keterangan SKP Yang belum disubmit Walaupun sudah yakin Maka submit Dan ratifikasi Nah maka tombol Yang tadinya 3 itu Akan hilang 1 Selanjutnya Kita klik Lihat Tutup SKP saya Maka tampilannya Akan seperti ini Ya Nah tombolnya Berwarna biru Artinya belum Divalidasi Oleh atasan Nanti apabila sudah Divalidasi Akan berubah Menjadi Warna Hijau Kita menunggu Validasi Dari Atasan Kita cek Lihat Dengan Tutup SKP saya Nah nanti Tombolnya akan Berubah menjadi Warna hijau Kita cek dulu Edit atasan Kita bisa Mengedit kembali Kita masukkan Jabatan Atasannya apa Kita samakan Saja dengan Di bawah Atasan Pemoralisasi Dengan target Dan kemudian Kita cek Atasan penilai Apabila Tidak sesuai Tinggal klik simpan Apabila tidak sesuai Lakukan pengeditan Tinggal memasukkan Nip Yang nanti Otomatis Akan langsung Terbaca oleh sistem Kemudian Jangan lupa Klik simpan Apabila sudah Selesai Maka selanjutnya Kita akan Bang ekspor Dan mencatat SKP kita Nah dengan Cara klik Ekspor Maka akan Diarahkan Kepada Pengisian Form tanggal Form SKP Tanggal realisasi Tanggal penilaian SKP Ya tanggal dibuat Kemudian Tanggal penilaian Kemudian Nama kota Kalau sudah Klik simpan Maka secara Otomatis Jika kita Klik Ekspor SKP Akan Terdownload Ya tersimpan Kita bisa cek Hasil SKP Yang sudah Kita download Tadi Maka adalah Tampilannya Seperti ini Oke Ini adalah SKP Untuk Feode Januari Juni Atau SKP Semester Yang pertama Demikian Cara Bagaimana Cara Menutup Dan mencetak SKP Yang semester Yang pertama Periode Bulan Januari Sampai dengan Bulan Juni Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa Salam Sejahtera Selalu Buat Kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih selamat menikmati